Halo, ditanda tako. Welcome to Rumah Bali Simo. Come on in. Nah, ini area living room Rumah Bali Simo, di mana Budde sama Pade biasanya punya quality time banyak sama anak-anak untuk ngobrol kegiatan mereka sehari-hari seperti apa. Terus, yang di belakang Budde ini adalah sebenarnya kamar tamu, tapi ini sebenarnya bisa dibuka dan bisa dilipat supaya kalau ada acara, rumah ini kelihatan lebih luas. Nah, ini kita masuk ke area dapurnya Rumah Bali Simo, di mana tadi Budde udah sempat bilang bahwa warnanya itu cuma ada white sama wood, dan ini konsepnya memang open concept. Terus, furniture-nya kayak lantable sama sink table ini semua custom, dan anak-anak sering banget buat nongkrong di sini sama teman-teman. Nah, di sini adalah tempat rumah Bali Simo, terutama Pade sama Budde bikin konten lebih banyaknya untuk detail shot sama product review. Di ruangan ini, itu ada office sama cap room, dan untuk flooring-nya kita semua pakai tako, supaya apa? Karena ada cap room, jadi anak-anak lebih nyaman dan juga ngebersihinnya lebih gampang. Dan ini adalah master bedroom alias kamar utama yang Budde sama Pade bikin sedemikian rupa, supaya kita berdua bisa super-duper nyaman. Ada perbedaan antara ruangan lain dengan kamar ini, karena kita pengen kamar ini lebih warm dan lebih cozy, untuk lantainya sendiri kita pilih pakai SPC. Terima kasih udah ikutin house tour rumah kita hari ini, semoga tetangga tako juga bisa terinspirasi dari rumah Bali Simo. Daaah!